Mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pemilik kehidupan kami Di masa muda kami ada waktu yang Tuhan berikan Boleh mengenal engkau secara benar Dan mempersiapkan hati kami untuk menyambut kematianmu Karena kematianmulah satu-satunya yang dapat mengubahkan kehidupan kami Kami merindukan pekerjaan rohmu yang tidak terbatas Bekerja di dalam diri kami masing-masing Supaya setiap pemuda remaja yang sudah duduk Yang hadir di tempat ini Satupun tidak terlewatkan Tapi semua hati boleh terbuka Untuk mengerti rahasia Allah yang terbesar Dan rahasiamu itu boleh jadi Di dalam kehidupan kami masing-masing Supaya masa muda kami Benar-benar menjadi masa yang kami nikmati Masa yang berbahagia bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih untuk waktu ini Kami buka hati kami Kami buka pikiran kami Biarlah firman itu Bekerja di dalam diri kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat dipersilakan duduk Mari kita membuka dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 1 Petrus pasal yang kedua Ayat 24 Kita baca bersama-sama Karena hanya 1 ayat saja 1 Petrus pasal yang kedua Ayat 24 kita baca bersama-sama 2-3 ayat Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Tema ibadah kita hari ini Semua akan berubah Semua akan berubah Dan aku tahu Yesus jama Ku jadi baru Ya semua akan berubah Nah ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia Perubahan secara alami Perubahan alamiah namanya ya Kalau perubahan alamiah itu berarti secara otomatis Bukan oleh karena pekerjaan kita Tetapi itu secara alamiahnya berdasarkan ketetapan Tuhan Ya ada beberapa hal yang dikatakan dengan perubahan alamiah Ini manusia mulai dari lahir sampai dibesarkan menjadi remaja Remaja kemudian pemuda Ini sudah married ya Baru punya anak Ini sudah makin tua Makin tua dan ujungnya adalah kematian Ini namanya perubahan alamiah Yang tanpa diminta Tidak ada orang minta dia satu saat mati Tapi otomatis semua orang pasti mati Tidak ada orang minta dia makin dewasa Tapi dia akan pasti makin dewasa Ya mungkin kita sekarang berpikir begini Kenapa aku tidak remaja aja sekarang ya gitu Kenapa? Kenapa usiaku sudah seperti sekarang ini Maunya tadi remaja Tidak bisa mundur Ini namanya perubahan alamiah Perubahan alamiah itu berjalan tanpa kita minta Tidak ada orang minta tambahkan usiaku Pasti tambah Tambahkan umurku Pasti tambah Maka tiap tahun orang merayakan ulang tahun Ya Tiap tahun orang merayakan ulang tahun Kenapa? Karena perubahan Tanpa satu tahun Tambah Berubah wajahnya Tadinya wajahnya masih Apa ya Imut-imut Tambah satu tahun lagi Sudah mulai Amit-amit Bukan lagi imut-imut Karena sudah mulai berkerut dia Makin tua makin berubah Kalau remaja dia masih ganteng cantik Pemuda yang lebih muda lagi cantik Tapi makin tua Makin sudah berubah Ya Ini kehidupan yang dikatakan dengan alamiah Mau tidak mau ini pasti terjadi Saudara-saudara Siapapun di arah kita Kita harus menyadari perubahan ini Semua pasti berubah Jadi jangan anggap bahwa Saudara akan muda terus Saudara akan awet terus Cantik terus Ganteng terus Tidak Harus menerima Harus menerima Keadaan Harus menerima Perubahan Saudara Sebentar lagi akan tua Mau gak mau semua pasti tua Berumah tangga tidak Berumah tangga pasti tua Bukan karena berumah tangga tua ya Tapi usia membuat menjadi tua Banyak orang belum berumah tangga Tapi usianya sudah tua Lalu Walaupun dia gak berumah tangga Pada waktunya Tuhan akan panggil dia Mati juga Jadi bukan karena kawin Punya anak Punya cucu baru mati Tidak Tetapi Perubahan-perubahan itu Adalah Ketetapan Allah Yang tidak bisa digeser Yang tidak bisa diganggu-gugat Yang tidak bisa dirombak Itu harus terjadi Jadi bersiap-siap ya Saudara akan berubah Mau tidak mau Saudara pasti berubah Itu perubahan pertama Yang kedua Perubahan Yang kedua adalah Detik berubah ke menit Menit berubah ke jam Jam berubah ke hari Hari berubah ke minggu Minggu berubah ke bulan Dan tahun Maka tiap-tiap tahun Akan berganti kelendar Kelendar kita Dari tahun lalu Sudah berganti menjadi tahun ini Tahun 2024 Sebentar lagi Kita merayakan mata Ganti tahun 2025 Yang tidak terasa ya Ganti terus tahunnya Berarti ini namanya Perubahan Yang tidak bisa Dirombak Yang tidak bisa digeser Yang tidak bisa ditunda Oleh manusia Ini perubahan yang pasti namanya Perubahan ini pasti Ini semua sibuk ya Membuat roster Membuat jadwal Membuat kegiatan Segala macam Tetapi itu akan lewat Itu akan berlalu Sama halnya dengan kita Hari ini kita mengadakan KKR Ini akan lewat Ini akan berlalu Tahun depan belum tentu ada Gitu ya Itu namanya berlalu Tahun depan Mana tahu Saudara Saudara sudah tidak ada Jadi jangan mengira bahwa Kesempatan itu Selalu ada Tidak Kesempatan ini Akan berlalu Sedemikian cepatnya Detik ke menit Ke jam itu Cepat sekali Satu bulan Satu tahun Cepat berlalu Kita kira bahwa Waktu ini milik kita Kesempatan ini adalah Kesempatan kita Padahal Waktu adalah Waktunya Tuhan Kesempatan adalah Kesempatan Dihadapan Tuhan Terserah Tuhan Kapan kita mau dipanggilnya Mana bisa kita tunda Tuhan Aku belum bertobat Aku belum Ditembus Jangan dulu Kalau Tuhan katakan Hari ini Seorang pun tidak bisa Menunda Karena itu Saudara-saudara Kita harus menyadari Perubahan ini Yang begitu cepat Berlalu Kalau kita mengerti Ada perubahan-perubahan Yang begitu cepat Maka kita pun Cepat berpikir Cepat bertindak Cepat berbalik Jangan terlembat Terlembat sudah Kau datang Padaku Kata Tuhan Bukan kata saya Tuhan katakan Nanti Waktu saudara Mabur balik Waktu saudara Mabur balik Tuhan katakan Terlembat sudah Sama seperti Orang kaya Orang kaya Ketika Sesudah mati Dia menyesal Sesudah mati Dia ingat Saudaranya di bumi Tapi waktu di bumi Tidak pernah ingat Siapa-siapa Hanya ingat Diri sendiri Fokus ke diri sendiri Tapi sesudah mati Bapak Abraham Masih ada Saudaraku Lima di bumi Suruh Masarus Ke bumi Supaya dia Memperingati mereka Ini namanya apa Penyesalan Terlambat Semua orang Yang mati Pasti Menyesal Kalau dia Tidak pakai Waktu-waktu Yang ada Sekarang ini Kesempatan Kesempatan Yang ada Kita tidak pakai Satu saat Kita tidak bisa Ulangi Maka terjadi Penyesalan Kenapa dulu ya Tidak begini Kenapa dulu ya Tidak begini Kenapa dulu ya Aku tidak serius Kenapa dulu ya Aku tidak menyambut Kenapa dulu ya Aku tidak percaya Kenapa 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 Lalu Tuhan Katakan Terlambat Sudah Tidak bisa lagi Maka sekaranglah Waktu bagi kita Memakai Kesempatan Yang pasti Berubah Jangan kira Bahwa waktu ini Tidak berubah Kesempatan hari ini Besok tidak terulang Kesempatan besok Lusa tidak terulang Ini akan lalu Semua Semua berlalu Semua Telah Berlalu Dan Aku Tau Semua telah Berlalu Dan aku Tau Tidak bisa Terulang Kembali Siapa yang bisa Mengulang masa remajanya Pasti semua Suka ya Enak kali Masa remaja gitu Tapi mau ulangi lagi Tidak bisa Maka banyak orang Dewasa yang Tak menikmati Masa kanak-kanak Dia mau menikmatinya Main ayunan dia Kenapa Kenapa Dulu aku Tidak merasakan Bagaimana nikmatnya Masa kanak-kanak Aku tidak pernah Sekolah TK Sekaranglah Aku main Ayunan Tapi kan Berat Tubuhnya Dengan ayunan Kan tidak Sebanding Robo Itu artinya Tak bisa Kembali Tak bisa Terulang Masa-masa Lalu Yang sudah kita Lalui Takkan kembali Maka Masa ke depan Kita pikirkan Yang berlalu Tidak bisa Ditarik ulang Tapi ke depan Ini Inilah Waktu bagi kita Untuk Memakaikan Kesempatan Yang ada Untuk apa Dipakai Mari kita Perhatikan Ada Perubahan Kedua Tadi perubahan Alamiah Sekarang kedua Perubahan Secara Rohaniah Perubahan Rohaniah Ini Ini Tidak Otomatis Banyak orang Kristen kira Bahwa Itu otomatis Kan Yesus Sudah mati Berarti kita Semua sudah Selamat Apakah itu Benar Itu Salah Ya Walaupun Yesus Telah Mati Di Kayu Salir Untuk Membuktikan Kasihnya Bukan Berarti Semua Orang Kristen Otomatis Selamat Ini perlu Digaris Bawahi Bukan Otomatis Kenapa Kenapa Bukan Secara Otomatis Keselamatan Itu Kita harus Tahu Dosa Itu Seperti Apa Kuatnya Dosa Dosa Di Dalam Diri Manusia Itu Seperti Apa Kuatnya Dia Kita Harus Selidiki Diri Kita Mungkin Sudah Puluhan Tahun Kita Menjadi Kristen Mungkin Sudah Puluhan Tahun Kita Rajin Ibadah Rajin Doa Berjuang Berhenti Berbuat Dosa Tapi Mengapa Tidak Bisa Siapa Di antara Saudara Yang sudah Mau Sekali Berhenti Berbuat Dosa Tapi Tidak Bisa Sampai Hari Ini Ada Aku Mau Berhenti Tapi Tidak Bisa Aku Melakukan Gata Allah Tapi Tidak Mampu Ada Tidak Ada yang Jujur Sebelah Sini Adakah Yang Berbuat Dosa Dia Mau Berhenti Tapi Tidak Mampu Ada Silahkan Tidak Ada Angkat Tangan Adakah Yang Mampu Tidak Ada Juga Adakah Yang Punya Tangan Nggak Ada Nggak Punya Tangan Tangan Semua Sehingga Nggak Bisa Angkat Nggak Biasa Angkat Angkat Tangan Kayak Karismatik Nah Saudara Saya Pernah Saya Pernah Berusaha Berjuang Berhenti Berbuat Dosa Tapi Tidak Mampu Saya Tidak Bisa Ke gereja, dengar firman, pulang berbuat dosa Dengar lagi, pulang berbuat dosa Lalu saya berpikir begini Dengan cara apa ya saya bisa berhenti berbuat dosa? Saya sudah dengar, tapi kok saya gak mampu? Saya mau berhenti, bukan sayang dengan dosanya, bukan mencintai dosa, bukan Mau berhenti tapi gak mampu Kenapa? Karena dosa itu kuat Seperti apa kuatnya dosa? Dia seperti gambar ini Dosa itu seperti hama pada tanaman Ini Pernah lihat hama ya, ulat di tanaman Kalau ada ulat di tanaman, kalau dibiarkan Dia akan makan daunnya Dia makan pucuknya Dia makan tangkainya Sampai ke akarnya habis Itu ulat Jadi dia bukan makan sedikit Tapi dia akan makan, makan, makan Grobot ini semua Sampai ke akarnya habis Berarti ini namanya Hama Di dalam tanaman Apakah tanaman padi, jagung, tanaman bunga Dia akan mematikan Mematikan tanaman itu Tanaman saya sudah ada mati Saku Karena ulatnya besar sekali Ulatnya hijau Persis seperti ini Persis seperti ini Besar Lalu bunga yang tadinya bisa dipakai Menjadi obat mati Mati total Karena digrogoti tiap hari Dimakan sedikit demi sedikit Akhirnya mati Berarti dosa itu Sama dengan hama Yang mematikan saudara Kalau ulatnya atau hamanya Ini dibiarkan terus Di dalam tanaman ini Dia akan bekerja Dia akan terus bekerja Dan akan mematikan Enggak ada ulat diam-diam Enggak ada Mana ada ulat diam-diam Ulat bodoh Ada makanan enak Dia tutup mulut Bukan Semua ulat itu Pasti cari makan Jadi mana ada dosa Dalam diri manusia Diam-diam Semua dosa Bekerja Setiap ada dosa Di dalam diri manusia Dia akan bekerja Menggerogoti Dan ingin Mematikan Siapa yang dimatikannya Manusianya Kita yang mau dimatikan Maka waktu kita mau berhenti Dia makin gericar Kita mau berhenti Berjuang Berhenti Berbuat dosa Maka dosa itu Makin kuat Pernah punya pengalaman ya Saya makin rajin Kok makin berbuat dosa ya Saya makin rajin Berdoa Dosanya makin kencang ya Saya makin rajin Beribadah Tapi makin berbuat dosa ya Ini pengalaman anak muda Karena saya pernah muda Walaupun sekarang masih muda Jadi pengalaman itu Itu dialami oleh semua orang Kita mau berhenti Tetapi dia lebih kuat Dia lebih geca Bekerja Seperti ular ini Baru dosa itu juga adalah Virus pada manusia Yang juga mematikan Kita baru-baru Kena virus covid ya Covid-19 Itu virus yang sangat mematikan Di seluruh dunia Bukan hanya Indonesia Di seluruh dunia Virus berkembang Mematikan begitu cepatnya Dan kalau tidak ditemukan Obatnya Maka manusia akan mati Diserang virus itu Maka saudara-saudara Petani Yang bijaksana Tidak akan memberi pupuk Sebanyak-banyaknya Ketanaman itu Selagi ulatnya Masih ada Selagi ulat-ulatnya Hama-hama ini Belum dimatikan Walaupun dia kasih pupuk terbaik Pupuk termahal Hasilnya apa? Sama-sama subur dia Subur Apanya Virusnya Hamanya Kalau dikasih pupuk Dia tidak mati Tetapi yang mematikan dia Bukan pupuk Jadi saudara-saudara Seringkali kita kira begini Oh ada dosa Jadi kalau ada dosa Aku akan rajin beribadah Supaya dosaku berhenti Itu namanya pupuk Rajin gereja itu pupuk Dipupuk pun Kalau hamanya Belum dimatikan Maka saudara yang akan dimatikan Jadi Pertama sekali Cara kita bagaimana Supaya imam kita Tidak dimatikan Kerohan yang kita Tidak dimatikan Hama itu Terlebih dahulu Harus dimusnahkan Nah kita perhatikan Hama pada tanaman Apa yang mematikan Hama ini Kita lihat gambar berikut Yang bisa mematikan Hama bukan pupuk Ya tentu Ada obat Atau racun Yang mematikan Hama Biasanya ada racun Racun itu Mematikan Hama Supaya Hama yang Menggerogot Di tanaman Dimusnahkan Terlebih dahulu Sesudah Hamanya mati Barulah Berguna pupuknya Tapi kalau Hamanya masih ada Dikasih pupuk Tidak ada gunanya Ya petani rugi Uangnya habis Tanamannya juga Akan mati Maka petani yang bijaksana Akan mematikan Hama terlebih dahulu Memusnahkan Hama dengan Racun Ya diracuni dulu Jadi ada racun Untuk ulat ya Ada racun Untuk Hama Kemudian Pirus Ada obat Pirus Maka Para ahli Meneliti Menyelidiki Belajar Supaya bisa Menemukan Obat Untuk Virus itu Agar Virusnya yang Dimatikan Bukan Orangnya Ya Bukan orangnya dimatikan Tapi virusnya yang dimatikan Supaya Orangnya Bisa Sehat Bisa Sembuh Dari Penyakit Nah kita ambil Contoh yang Paling Sederhana ya Ketika kita demam Batuk Pilek Pasti ada Virusnya Kalau ada Virusnya Ketika kita hanya Makan Atau minum Obat Peluh Saja Tanpa Antibiotik Berarti Tidak Mematikan Virus Maka dokter Selalu Kasih Obat Obat Sakit Demam Obat Peluh Obat Batuk Dan yang terutama Yang tidak bisa Ketinggalan Antibiotik Antibiotik Fungsinya itu apa Mematikan Virus Saya bukan dokter Tapi Belajar Belajar Supaya Mengerti Antibiotik itu Mematikan virus Sebelum virusnya Mati Dikasih pun terus Sobat obatan itu Dia belum Sembuh Maka sebelum Habis Antibiotiknya Habiskan dulu Supaya Tuntas Virusnya Mati Sedara-sedara Yang dikasih Tuhan Kedua Hal ini Antara Hama Dengan Virus ini Ini harus Dimatikan Terlebih Dahulu Supaya Orangnya Bisa Sembuh Tumbuhannya Bisa Bertumbuh Dengan Subuh Kalau tidak Dia akan mati Orangnya juga Akan mati Sekarang Dosa itu Gambarannya Sama dengan Hama Sama dengan Virus Virus yang Akan Mematikan Jiwa Saudara Kalau Virus ini Tidak Diobati Tidak Ditemukan Obatnya Lambat Laun Saudara Akan Dimatikan Oleh Virus itu Jadi Seganteng Apapun Saudara Secantik Apapun Saudara Saudara Akan Dimatikan Ingat itu Saudara tinggal Menunggu Waktu Waktu Apa Waktu Mati Mati Apa Mati Tubuh Kalau Virus Corona Mematikan Tubuh Tapi Virus Dosa Mematikan Jiwa Kita Itu Jauh Lebih Berbahaya Lebih Berbahaya Virus Dosa Daripada Virus Corona Karena Virus Corona Hanya Tubuh Kita Kalau Saudara Sudah Beriman Saudara Kesorga Tapi Kalau Virus Dosa Membawa Jiwa Saudara Kepada Hukuman Kekal Kematian Kekal Jauh Lebih Berbahaya Jadi Jangan Main Main Dengan Virus Dosa Jangan Main Main Kalau Itu Belum Ada Obatnya Yang Bisa Mematikan Saudara Yang Akan Dimatikannya Kita Akan Lihat Contoh Berikut Sebelum Ini Ada Satu Lagi Ini Gambar Ular Kita Melihat Gambar Ular Ini Saudara Pernah Dipatok Ular Siapa Yang Pernah Patok Ular Belum Ada Syukur Karena Kalau Dipatok Ular Waktu Bangsa Israel Dipatok Ular Mati Siapa Yang Dipatok Ular Akan Mati Tetapi Tuhan Ambil Obatnya Tuhan Buat Obatnya Tuhan Suruh Dirikan Ular Tembaga Dan Siapa Yang Memandang Kepada Ular Tembaga Dia Tidak Jadi Mati Itu Pada Zaman Perjanjian Lama Nah Kalau Sekarang Siapa Yang Dipatok Ular Racumnya Itu Akan Masuk Kedalam Tubuh Dan Akan Menjolor Keseluruh Tubuh Ini Dan Itu Akan Mematikan Maka Orang Takut Sekali Dipatok Ular Dan Ada Orang Kalau Dipatok Disini Dia Langsung Ikat Ikat Ketat Supaya Racunnya Itu Tidak Cepat Menjalar Gitu Buat Ya Inilah Lampu Yang Terbatas Ya Lampu Terbatas Matahari Pun Akan Terbatas Nanti Satu Saat Kita Tidak Lagi Di Bumi Ini Tidak Ada Lagi Matahari Apa Yang Tidak Kita Pikirkan Itu Bisa Terjadi Apa Yang Tidak Kita Bayangkan Itu Bisa Terjadi Berarti Kita Perlu Bersiap Maka Tadi Cerah Hujan Sekali Lalu Cerah Panas Dan Terasa Tidak Mungkin Bisa Mati Tidak Mungkin Bisa Mati Listrik Ternyata Bisa Oh Aku Masih Kuat Sehat Tidak Mungkin Aku Mati Tiba Tiba Mati Banyak Sekali Orang Muda Mati Banyak Sekali Jadi Jangan Mengira Bahwa Kalau Muda Tidak Mati Muda Tua Itu Haknya Tuhan Kapan Tuhan Mau Panggil Itu Terserah Tuhan Tidak Bisa Ditunda Jadi Gambar Ular Tadi Itu Adalah Contoh Bahwa Racun Ataupun Bisa Yang masuk Kedalam Tuhu Seseorang Dia akan Menjalar Menjalar Perlahan Sampai Keseluruh Tubuhnya Itu Akan Mematikan Dia Kalau Demikian Apa Kaitannya Dengan Diri Kita Racun Dosa Sudah Masuk Racun Dosa Sudah Masuk Kepada Manusia Sejak Adam Dan Hawa Melanggar Firman Tuhan Sejak Itu Racun Sudah Masuk Jangan Kira Bahwa Aku Baik Baik Saja Aku Keturunan Baik Baik Keturunan Orang Yang Beribadah Keturunan Orang Rajin Baca Alkitab Rajin Berdoa Walaupun Kita Dari Nenek Moyang Kita Rajin Tetapi Dosa Itu Sudah Masuk Mulai Dari Adam Dan Hawa Mulai Dari Nenek Moyang Kita Dosa Sudah Masuk Dan Dosa Itu Bukan Dia Tetapi Dia Menjalar Dosa Itu Menjalar Dia Menjalar Kemana Kepada Seluruh Umat Manusia Dan Sampai Kepada Keturunan Demi Keturunan Berarti Kita Semua Sudah Kena Sudah Kena Racun Dosa Racun Dosa Sudah Masuk Dari Adam Dan Masuk Kepada Kita Masuk Kepada Keturunan Kita Dan Kepada Anak Cicip Kita Secara Turun Menurun Berarti Dosa Itu Terus Menerus Dosa Terus Menerus Menjalar Berarti Kalau Demikian Bahaya Kalau Belum Ada Obatnya Apa Kira-kira Obat Yang Paling Mujarak Kalau Ada Orang Dipatuk Ular Penawar Racun Ular Adalah Racun Ular Itu Sendiri Benar Penawar Racun Ular Adalah Racun Ular Itu Sendiri Lalu Bagaimana Cara Mengambil Racun Nya Ngambil Racun Ular Gimana Eh Minta Sedikit Racun Aku Sudah Mau Mati Bentar Stop Pasti Dibunuh Ya Ularnya Harus Mati Ketika Racun Diambil Ularnya Mati Dia Tidak Bisa Hidup Tanpa Racun Itu Harus Ada Racun Dalam Tubuhnya Baru Dia Bisa Hidup Kalau Itu Keluar Dia Akan Mati Banyak Binatang Seperti Itu Kalau Keluar Racun Dia Akan Mati Sama Dengan Ini Juga Tawon 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 Itu Pun Kalau Kita Digigitnya Kita Kesakitan Dia Jauh Lebih Sakit Dia Jauh Lebih Sakit Itu Tawon Itu Jadi Kalau Demikian Saudara Saudara Ketika Manusia Sudah Jatuh Kedalam Dosa Berarti Dosa Itu Adalah Racun Yang Mematikan Bukan Hanya Sebatas Diri Kita Tetapi Mematikan Sampai Generasi Demi Generasi Turunan Demi Turunan Ya Bosa Atau Virus Itu Nah Sekarang Obatnya Apa Apa Yang Bisa Mengobati Racun Ini Sedangkan Racun Sudah Masuk Dalam Tubuh Manusia Racun Yang Mematikan Itu Sudah Ada Di Diri Kita Maka Ada Roma 6 23 Mengatakan Sebab Upah Dosa Ialah Maut Berarti Racun Itu Akan Berakibat Kematian Maut Tidak Hanya Mati Secara Jasmani Tapi Mati Kekal Upah Dosa Maut Akan Terjadi Kepada Setiap Manusia Yang Sudah Kena Racun Dosa Berarti Obat Racun Apa Harus Dosa Ganti Dosa Racun Obatnya Racun Kematian Obatnya Kematian Itulah Kristus Ini betapa Berharganya Ini Walaupun kita Sudah sering Dengar Tapi Makna Terdalam Mungkin Kita Belum Mengerti Kita Belum Resapi Mengapa Yesus Harus Mati Karena Dosa Kita Upahnya Maut Kematian Itu Tidak Bisa Diombati Oleh Apapun Dan Siapapun Selain Oleh Kematian Kristus Hanya Kematian Ini Yang Bisa Mematikan Bisa Dosa Kita Kalau Bisa Dosa Yang Menjalan Dalam Tubuh Manusia Tidak Dimatikan Oleh Kematian Maka Bisa Itu Akan Terus Menjalan Di Dalam Kehidupan Manusia Dan Itu Akan Mematikan Kita Sampai Selama Lamanya Maka Kita Bersyukur Sekali Pasca Artinya Jumat Agung Artinya Kematian Yesus Artinya Mematikan Virus Dosaku Supaya Aku Tidak Mati Dia Rila Mati Karena Inilah Obat Untuk Kematianku Dia Mati Menggantikan Aku Supaya Aku Lepas Dari Kematian Kekal Betapa Dalamnya Yang Dikerjakan Yesus Betapa Mahalnya Dan Tidak Bisa Dibayar Dengan Apapun Sehingga Kematian Ini Diberikannya Gratis Karena Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Sanggup Membayar Maka Tidak Bisa Kita Katakan Aku Bisa Diampuni Dengan Caraku Aku Bisa Diselamatkan Kalau Aku Berbuat Baik Tidak Laku Karena Virus Yang Mematikan Sudah Masuk Sudah Meresap Di Dalam Diri Kita Dan Itu Akan Membawa Kita Kepada Maut Maka Obat Kematian Harus Ada Kematian Obat Dosa Yesus Yang Tak Berdosa Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Kita Yang Berdosa Tapi Dia Menggantikan Kita Obat Dosa Adalah Yesus Dibuat Berdosa Obat Mati Yesus Yang Mati Berarti Kematian Yesus Inilah Obat Untuk Mematikan Virus Dosa Kita Mematikan Upah Dosa Kita Ialah Maut Berarti Kalau Kita Percaya Hanya Satu Obat Dosa Hanya Melalui Kematian Yang Aku Bisa Lepas Dari Kematian Kekal Inilah Jalan Keluar Inilah Jalan Kelepasan Inilah Yang Bisa Mengobati Kita Dari Virus Dosa Kita Yang Sudah Kita Terima Dari Nenek Moyang Kita Tidak Ada Dua Obatnya Tidak Ada Pilihan Tidak Ada Pada Siapapun Dan Tidak Ada Dimana Mana Hanya Ada Di Dalam Pribadi Yesus Yang Sudah Rila Mati Di Kayu Salib Yang Sudah Rila Berjuang Untuk Kita Supaya Kita Tidak Lagi Menerima Upah Dosa Kita Jadi Mungkin Kita Bertanya Dia Sudah Mati Tapi Mengapa Aku Belum Berubah Tuhan Isu Sudah Mati Tapi Kenapa Sampai Detik Ini Saudara Belum Berubah Maka Dari Awal Saya Jelaskan Tadi Bahwa Perubahan Secara Rohani Bukan Otomatis Tetapi Itu Harus Ada Respon Kristus Telah Mengerjakan Bagiannya Di Kayu Salib Bagian Manusia Respon Ada Respon Kita Terhadap Apa Yang Yesus Kerjakan Kita Menyadari Kita Mengerti Kita Benar-benar Tahu Bahwa Yang Aku Butuhkan Untuk Membuat Aku Lepas Dari Kematian Kekal Hanya Lewat Kematian Yesus Berarti Aku Permudia Aku Membutuhkan Yesus Bagaimana Dia Hadir Di Dalam Hidupku Yang Akan Mematikan Dosaku Ini Sehingga Aku Mampu Berhenti Berbuat Dosa Dan Hidup Untuk Allah Ini Sudah Saya Alami Ketika Saya Kelas 3 SMA SMP Kelas 3 Saya Sudah Ngajar Sekolah Minggu Tapi Saya Berbuat Dosa Paling Rajin Guru Sekolah Minggu Tidak Jaminan Berhenti Berbuat Dosa Saya Paling Rajin Tidak Pernah Aksen Ngajar Itu Paling Rajin Teman Saya Nanti Bisa Tidak Hadir Saya Tidak Pernah Absen Tapi Dosanya Tidak Pernah Absen Saya Bisa Ajar Anak Adik Adik Kita Tidak Boleh Mencuri Kita Tidak Boleh Bohong Tapi Saya Mencuri Saya Bohong Kenapa Tidak Mampu Karena Tuhan Yesus Yang Mati Di Kayak Salib Belum Ada Di Dalam Diri Saya Saya Hanya Tahu 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 Tapi Belum Ada Respon Pengetahuan Tanpa Respon Tidak Akan Membuat Saudara Mampu Berhenti Berbuat Dosa Jadi Kalau Benar Saudara Sudah Menerima Pribadi Kristus Buktinya Saudara Telah Sembuh Itu Ayat 24 Tadi Oleh Bilur Bilurnya Kamu Telah Sembuh Sembuh Secara Apa Sembuh Dosamu Tadi Kalau Sembuh Berarti Berhenti Itu Artinya Oleh Bilur Bilurnya Bilurnya Itu Luka Luka Seluruh Tubuhnya Ini penuh Dengan Luka Ini Gambarnya Cantik Ini Tidak Dibuat Luka Lukanya Padahal Padahal Yang Sebenarnya Dari Atas Kepala Sampai Ujung Kaki Luka Semua Sembuh Dan Disalib Sudah Dicabuk 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 Tubuhnya Itu Luka Oleh Luka Lukanya Kamu Sembuh Sembuh Secara Rohani Sembuh Dosamu Kalau Sembuh Dosa Artinya Apa Contohnya Begini Dulu Dia Apa Ya Terpotong Luka Disini Berdarah Lalu Diobati Begitu Diobati Satu Hari Tidak Keluar Darahnya Tapi Begitu Tersenggol Keluar Lagi Darahnya Itu Sembuh Namanya Belum Sembuh Total Belum Kalau Masih Disenggol Berdarah Senggol Berdarah Berarti Belum Sembuh Kalau Sembuh Berarti Disenggol Pun Tidak Keluar Darah Itu Namanya Sudah Sembuh Demikian Juga Kita Bukti Kita Sembuh Secara Rohani Dosa Sudah Diampuni Kalau Tersenggol Pun Dengan Orang Lain Kita Tidak Sakit Hati Itu Namanya Sembuh Ini Enggak Aku Memang Dulu Benci Kali Sama Sian Itu Sekarang Enggak Kalau Enggak Kuliat Dia Tapi Kalau Kuliat Benci Lagi Itu Namanya Kalau Disenggol Luka Lagi Senggol Luka Itu Enggak Sembuh Kalau Enggak Dilihat Baru Enggak Benci Asal Kuliat Wajahnya Benci Tapi Kalau Enggak Kuliat Enggak Kuingat Dia Siapapun Kayak Gitu Namanya Enggak Enggak Dilihat Enggak 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 Tapi Begitu Kuliat Wajahnya Membara Itu Namanya Belum Sembuh Siapa Di Dendam Akar Pahit Dan Belum Disembuhkan Kalau Belum Disembuhkan Berarti Saudara Belum Sembuh Orang Yang Telah Sembuh Yang Dulu Dia Benci Sekarang Dia Kasih Kan Itu Kesaksian Veronica Dulu Dia Adalah Kasih Berarti Kalau Sampai Hari Ini Kita Masih Tetap Benci Aku Masih Seperti Yang Dulu Belum Berubah Berubah Berarti Belum Ada Kristus Walaupun Tahu Kristus Mati Semua Orang Kristus Tahu Tapi Kepankah Kita Respon Akan Kematian Itu Bahwa Inilah Obat Untuk Dosaku Inilah Obat Untuk Kematian Ku Sehingga Ketika Aku Terima Kematian Yang Aku Sembuh Dari Dosaku Aku Bisa Berhenti Berbuat Dosa Dan Aku Bisa Melakukan Kehendak Allah Melayani Tuhan Dengan Hidupku Aku Bisa Melakukan Sesuai Dengan Kedenaran Allah Ada Kekuatan Untuk Melakukannya Jadi Pengalaman Saya Dulu Kelas 3 SMP Sampai Kelas 3 SMA Berbuat Dosa Melayani Rajin Tapi Berbuat Dosa Kelas 3 SMA Ketika Pirman Tuhan Berbicara Kepada Saya Pirman Tuhan Itu Berbicara Dari Pesos 2 8 Kamu Diselamatkan Bukan Oleh Usahamu Bukan Oleh Pekerjaan Tetapi Pemberian Lalu Saya Tanya Apa Rupanya Yang Tuhan Berikan Sehingga Aku Belum Mendapatkannya Tuhan Tuhan Jawab Anakku Yang Tunggal Yesus Kristus Itu Pemberianku Yang Terbesar Para Siapa Yang Menerimanya Dia Tidak Inasat Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Kalau Begitu Tuhan Saya Belum Walaupun Saya Sudah Guru Sekolah Minggu Sekian Tahun Kalau Mati Saat Ini Alamak Saya Masih Mau Tuhan Akhirnya Dengan Kesadaran Itulah Saya Berdoa Saya Meresponi Pemberian Tuhan Tuhan Hari Ini Pemberian Muku Terima Karena Selama Ini Aku Berjuang Berhenti Aku Tidak Bisa Sekarang Pemberian Muku Itu Belum Ada Di Dalam Diriku Kuterima Engkau Tuhan Mati Untuk Dosaku Mati Untuk Mematikan Dosa Dosaku Sejak Itu Saudara Tahu Apa Yang Terjadi Besoknya Besoknya Saya Melihat Dunia Ini Kayak Dunia Baru Padahal Dunianya Tetap Sama Tapi Karena Sudah Baru Di Dalam Jadi Melihat Lingkungan Itu Kayak Baru Semua Berhenti Berbuat Dosa Mengasihi Teman Teman Siapa Teman Saya Yang Rajin Saya Langsung Layani Tergerak Pasti Sama Kayak Saya Dia Itu Sama Wajahnya Sama Semua Sama Pura Pura Baik Nah Orang Yang Rajin Seperti Saya Itu Pertama Saya Layani Sejak Saya Menerima Kematian Yesus Itulah Yang Mengubahkan Ketika Saya Diubahkan Saya Beritakan Berita Itu Kepada Siapa Saja Yang Saya Jumpai Dan Banyak Orang Yang Menerima Banyak Orang Yang Menyambut Dan Banyak Juga Yang Menolak Tuhan Yesus Juga Waktu Di Bumi Ada Yang Menerima Ada Yang Menolak Waktu Kita Ditolak Tidak Apa Waktu Diterima Juga Dia Yang Untung Kalau Diterimanya Kabar Baik Dia Untung Kalau Ditolak Dia Yang Rugi Kita Sama Aja Karena Kita Sudah Ditebus Oleh Kematian Tuhan Yesus Jadi Saudara Saudara Apa Yang Bisa Mengubahkan Hidup Saudara Masa Muda Ini Adalah Masa Yang Sangat Penting Untuk Diubahkan Karena Disinilah Banyak Potensi Yang Bisa Dipakai Tuhan Kalau Masa Mudah Kamu Siakan Masa Tuamu Karena Masa Tua Banyak Orang Tua Walaupun Dia Sudah Bertobat Tidak Bisa Berbuat Banyak Masa Muda Adalah Kesempatan Potensi Potensi Yang Ada Bisa Dipakai Bagi Kemuliaan Tuhan Jangan Lewatkan Kesempatan Masa Muda Saudara Pakai Hargai Berbalik Minum Obat Mati Itu Saudara Takut Mati Siapa Yang Takut Mati Disini Tidak Ada Tidak 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 Takut Mati Makanya Tidak Cari Tuhan Karena Tidak Takut Mati Kalau Tidak Takut Mati Pasti Cari Tuhan Dengan Serius Ini Mau Minum Racun Pun Dia Mau Kenapa Susah Kali Hidup Ini Tidak 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 Panasannya Ada AC Pun Panas Neraka Itu Tidak Ada AC Jangan Nanti Sudara Cari Cari Tidak Kipas Angin Panas Luar Biasa Api Dan Belerang Itu Neraka Setet Air pun Tak Ada Jadi Selagi Kita Masih Hidup Inilah Kesempatan Untuk Minum Obat Dosa Supaya Dosa Kita Mati Dan Kita Bisa Hidup Untuk Allah Maka Hidup Masa Muda Kita Berguna Bagi Tuhan Saya Sangat Bersyukur Kelas 3 SMA Saya Dijumpai Tuhan Saya Boleh Pakai Sampai Hari Ini Sudah Berapa Tahun Saya Sangat Bersuka Cita Dari Masa Muda Sampai Masa Muda Sekarang Terus Dipakai Tuhan Dari Masa Muda Dulu SMA Masa Muda Sekarang Sudah Sudah Orang Tua Yang Muda Orang Tua Yang Muda Semangatnya Walaupun Umurnya Pasti Bertambah Gak Mungkin Dikurangi Kan Ada Orang Takut Usianya Dikurang Kurangi Gak Bisa Itu Udah Lahirnya Seperti Itu Dibuat Tuhan Nah Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Mau Kah Pulang Untuk Minum Obat Mati Minum Obat Dosa Supaya Saudara Berhenti Berbuat Dosa Supaya Saudara Lepas Dari Kematian Obatnya Hanya Satu Kematian Kristus Kematian Yesus Di Kayu Salib Ini Obat Dosa Yang Bisa Mematikan Dosa Kita Kematian Yesus Di Kayu Salib Yang Bisa Melepaskan Kita Dari Kematian Kekal Sehingga Ketika Saudara Merespon Disitulah Saudara Akan Diubahkan Aku Berubah Sungguhku Berubah Waktuku Serahkan Hatiku Aku Berubah Sungguhku Berubah Waktuku Terima Yesus Ini lagu Baru Lagu Ciptaan Sendiri Waktuku Terima Yesus Disitulah Aku Diubahkan Bukan Waktu Aku Rajin Ke Gerija Bukan Waktu Aku Rajin Ngajar Sekolah Minggu Tapi Waktuku Terima Kematian Yesus Yesus Yang Hadir Itulah Mengubahkan Kehidupanku Saudara Saudara Kalau mau Berubah Terimalah Kematian Yesus Itulah Satu-satunya Gak ada Yang lain Gak ada Pilihan Gak ada Jawaban Dimanapun Selain Di dalam Kematian Yesus Maka Kematiannya Itu Sangat Berharga Tidak Bisa Dibayar Dengan Apapun Maka Tuhan Berikan Dengan Cuma-cuma Kita Tidak Bayar Apa-apa Tapi Tuhan Berikan Secara Cuma-cuma Karena Terlalu Mahal Tapi Sering Yang Terlalu Mahal Itu Disepelekan Sering Sekali Yang Terlalu Mahal Kurang Dihargai Padahal Itu Jauh Lebih Bernilai Dari Apapun Yang Saudara Kejar Di Bumi Ini Kalau Yang Saudara Cari Di Bumi Ini Akan Binasa Dan Lenyap Tetapi Kematian Yesus Ini Akan Membawa Saudara Kepada Hidup Yang Kekal Maka Bagi Yang Belum Menerima Inilah Kesempatan Bagi Saudara Jangan Lewatkan Terima Artinya Ku Respon Kematiannya Ku Terima Pengorbanannya Ku Minum Obat Dosaku Supaya Pulang Pulang Berhenti Berbuat Dos Supaya Pulang Dari KKR Ini Aku Bisa Hidup Untuk Allah Memakai Masa Mudaku Untuk Allah Bukan Untuk Perkara Yang Sia Sia Bukan Untuk Perkara Yang Binasa Tapi Perkara Yang Kekal Berguna Masa Depanku Berguna Apa Yang Kukerjakan Berguna Hidupku Di Hadapan Tuhan Sehingga Kita Bisa Menikmati Masa Muda Kita Masa Muda Yang Penuh Pengharapan Masa Muda Yang Penuh Dengan Karya Masa Muda Yang Penuh Dengan Potensi Potensi Yang Bisa Digali Di Dalam Diri Kita Dipakai Untuk Tuhan Sehingga Tuhan Akan Senang Melihat Orang Orang Muda Yang Berhenti Berbuat Dosa Dan Hidup Untuk Allah Mari Kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Kepadamu Ya Tuhan Untuk Kebenaran Firman Kami Tahu Banyak Perubahan Terjadi Di Tengah Tengah Dunia Ini Perubahan Usia Perubahan Waktu Yang Tidak Bisa Ditunda Tetapi Perubahan Secara Rohani Tidak Bisa Dilakukan Oleh Manusia Karena Itu Adalah Pekerjaan Allah Sendiri Engkau Yang Sanggup Melakukannya Lewat Kematian Mula Yang Berkuasa Mematikan Dosa Kami Kematian Mula Satu-satunya Jawaban Yang Membuat Kami Tidak Mati Untuk Selamanya Tapi Kami Akan Hidup Kekal Bersama Dengan Tuhan Berkatilah Kami Yang Sudah Mendengar Firman Supaya Telinga Kami Yang Mendengar Boleh Menimpan Kedalam Hati Kami Dan Kami Renungkan Menjadi Iman Sehingga Pulang Dari Tempat Ini Kami Bebas Dari Dosa Kami Merdeka Dan Kami Melakukan Kehendak Tuhan Di Masa Muda Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Pemuda Remaja Yang Boleh Hadir Malam Hari Ini Berkatilah Mereka Supaya Berkat Yang Kekal Turun Atas Diri Mereka Waktu Kesempatan Yang Ada Mereka Hargai Kematian Pengorbanan Mereka Sambut Mereka Respon Supaya Mereka Boleh Menikmati Masa Muda Mereka Terima Kasih Tuhan Terpujilah Engkau Allah Yang Sudah Berfirman Bagi Kami Dalam Nama Tuhan Isus Kami Berdoa Amin